Assalamualaikum ketemu lagi di Gita Fendri Diary Halo semuanya teman-teman apa kabarnya semoga dalam keadaan sehat ya Semoga yang sekarang sedang sakit diberi kesembuhan ya sama Allah amin Kali ini aku tuh mau ngajak jalan-jalan dulu ya di awal video ini Aku tuh mau cuci mata dulu di DIY Bacanya DIY atau DIY ya Ini sebetulnya aku tuh gak ada rencana sama sekali ya kesini Kebetulan aku tuh ke mall ya ke CCM Cibinong City Mall Nah di dalamnya tuh kan ada DIY ya gitu ya Jadi pas aku lewat terus kepikiran aku masuk aja Nah karena gak ada rencana jadi gak ada video pas aku masuk gerbangnya ya Jadi pas di dalam aja aku bikin video Dan ini pun gak semuanya aku videoin karena pas penuh banget disini ya Jadi aku kesini tuh pas malam minggu Jadi memang penuh banget gitu ya teman-teman Jadi pas aku mau bikin video tuh agak ragu-ragu gitu ya Malu takut terganggu gitu ya para pengunjungnya Nah ini aku pas aku masuk itu kebetulan aku kepikiran untuk beli Kayak box gitu loh teman-teman untuk penyimpanan barang-barang Karena ada rencana aku tuh mau ngerapiin kitchen set aku gitu ya berantakan Jadi aku mau taruh di box gitu loh teman-teman Mudah-mudahan sih muat nanti Aku belum mulai untuk ngebersihin kitchen set Nah ini terus kemudian aku juga nemu apa sih yang kemarin aku pengen beli Itu loh kain yang menyerap air itu loh teman-teman Kanebo Nah ini aku tuh lagi milih-milih kotak mana yang kepingin aku beli gitu ya teman-teman Sebetulnya kepinginnya dibeli semua Tapi apa daya ya Kalau mau dibeli semua ya Gak muat juga ya teman-teman di rumah Apalagi ini ya Isi kantong Bercanda ya teman-teman Nah ini tuh warnanya lucu-lucu ya Untuk box penyimpanannya Kalau misalkan gak kuat-kuat bisa-bisa dibeli semua ini teman-teman Ini ada yang warna putih, biru, orange Nah ini aku juga tertarik sama box ini Karena tempoh hari aku tuh pernah lihat bunda siapa Untuk penyimpanan bulanannya ditaruh di box gini teman-teman Jadi aku beli ini aja satu Ini harganya kalau gak salah 60 ribuanan 60 ribuan lah Kemudian aku beli yang tadi ya Yang ada orange gitu loh yang aku turunin tadi Tapi aku beli yang warna putih Itu harganya sekitar 40 ribuan Nah ini aku masih lihat-lihat yang mana lagi Tapi kayaknya aku gak beli ya teman-teman Karena takut gak kepake juga Oke Silahkan cuci mata juga teman-teman Nah ini aku pas lihat buku-buku Aku tuh kepikiran pengen beli kertas yang untuk binder gitu loh teman-teman Yang melembaran gitu Tapi aku tuh gak nemu ya Emang belum aku cari keseluruhannya sih Karena anak aku tuh udah lari sana sini ya teman-teman Takut ayahnya itu gak ngatasi Jadi akhirnya aku cuman ngeliat beberapa aja Tapi kayaknya aku belum nemu gitu teman-teman Jadi akhirnya aku gak beli ya Jadi setelah aku beli box gitu Kita langsung ke kasir Langsung bayar Aku lupa ya totalnya berapa Pokoknya sekitar 100 ribu lebih deh pokoknya Karena box yang putih besar tuh kan 60-an ya Yang aku beli yang agak kecilan itu Sekitar 40-an Kemudian ada juga nanti aku beli kayak Apa Kayak box tapi kecil gitu Kalau gak salah harganya berapa ya Sekitar 15-20 gitu teman-teman Nah ini langsung keesokan harinya ya Jadi aku tuh nyampe rumah tuh malam Aku tuh males untuk unboxing gitu ya teman-teman Langsung tidur Jadi ini besok harinya tuh langsung aku unboxing Nah ini aku beli kayak kanebo gini Kemudian aku beli Nah ini beli ini loh teman-teman Ini buat aku taruh di lemari kopi tuh loh Kan ada obat-obatan ya Aku mau taruh situ Biar rikes aja Sama box putih kayak gini Ini kedua boxnya ini ada tutupnya ya teman-teman Entah nanti pas waktu aku beres-beres kitchen set itu Tutupnya dipake atau enggak gitu ya Nah ini Lumayan ya teman-teman Untuk boxnya Insya Allah mudah-mudahan Muat ya Untuk barang-barangnya Oke Oh iya yang nonton video aku ini lagi ngapain Sedang beraktifitas kah Atau sudah selesai Yang beraktifitas aku temani ya Dari sini Supaya gak kesepian Supaya makin semangat Yang sedang istirahat Mati istirahat ya teman-teman Nah ini boxnya aku taruh kayak gini loh teman-teman Untuk obatnya Biar ringkes aja Jadi nanti pas Mau ngambil obat Tinggal diangkat aja Kotak orange ini ya teman-teman ya Dan nanti videonya lanjut ke Di siang harinya Aku tuh mau bikin Makan siang Jadi ini pas aku unboxing ini Pagi ya teman-teman Terus kemudian aku tuh sebetulnya Mau lanjut bersin kitchen set Tiba-tiba dateng mager aku ya Jadi siangnya lanjut aja Aku mau bikin Makan siang Nah ini Langsung aja ya Jadi kayak Udang Jadi aku tuh mau bikin Mie instan Berselimut udang ya teman-teman Ala aku Jadi awalnya tuh Cuman mau bikin udang aja Sebetulnya awalnya tuh Aku mager masak teman-teman Tapi karena Nggak ada lauk ya Di rumah Terus Aku keluarin aja Udang dari freezer gitu ya Buat jaga-jaga Seandainya aku tuh Mau masak Terus pas siangnya itu Aku kepikiran Ah masak aja gitu ya teman-teman Karena aku pun Juga udah lapar Pak Su juga udah lapar gitu ya Kasian Jadi yaudahlah Aku bikin udang Nah kepikirannya Udang itu Udang saus tiram Atau saus mentega gitu ya Terus kayaknya kok Cuman udang aja gitu ya Jadi yaudahlah Bikin pake mie gitu ya Terus kemudian Ada mie telur Atau mie instan Biar ringkes Biar nggak Banyak ini Banyak bumbu Akhirnya aku memutuskan Mie instan aja ya teman-teman Karena aku tuh Lagi nggak ada stok Jadi kayak daun bawang Itu udah habis Terus kemudian Nggak ada sawi juga Dan kebetulan Stok telur juga habis Jadi pas pagi tuh Tinggal satu Buat sarapan Anak aku ya Terus aku tuh Belum beli lagi Teman-teman Jadi alhasil Aku pake mie Instant aja Karena kan Bumbunya udah ada ya Aku cuma nambahin Bawang merah Bawang putih Terus kemudian Udangnya itu Aku goreng tepung ya Teman-teman Jadi awalnya tuh Aku rendem dulu Pake tepung basah Terus kemudian Aku masukin kulkas ya Biar dingin Kemudian pas mau digoreng Aku taburi juga Dengan tepung kering ya Nah Campuran tepung keringnya tuh Aku pake lada Terus kemudian Kaldu jamur Sama tepung beras ya Secukupnya semua Kemudian dicampur-campur Lalu digoreng Itu Apa itu Bikin crunchy gitu ya Agak Kayak crispy-crispy gitu Nah ini aku goreng semua ya Udangnya Ini udang yang kemarin Aku belanja itu loh teman-teman Itu Sekitar 25 ribu ya Dapetnya segini Jadi aku goreng semuanya aja Jadi Mie nya tuh Udah aku rebus ya Gak aku record Jadi pas aku record ini Udah siap semua Jadi biar gak kelamaan Durasinya Dan ini Durasinya juga Udah cukup lama sih ya Hampir 15 menit Bukan hampir 15 menit ya Hampir 16 menit Mohon maaf ya teman-teman Jika Membosankan Tapi semoga teman-teman Mau nonton videonya Sampai akhir Terima kasih ya teman-teman Sudah selalu support Youtube channel aku Sudah selalu setia Nonton video aku Semoga gak bosan-bosan ya Semoga bisa menginspirasi Dan bisa menghibur kalian Dan yang Baru menemukan Youtube channel aku Selamat datang ya Salam Salam kenal Aku Gita Ibu rumah tangga Dan satu orang anak Dukung Youtube channel aku ya Dengan cara Like Comment Kemudian di share di tab komunitasnya Dan jangan lupa Untuk tekan tombol loncengnya Supaya gak ketinggalan Jika aku upload video baru ya Dan jangan lupa Untuk di subscribe Terima kasih ya teman-teman Nah ini aku udah selesai Goreng udangnya Aku tiriskan Kemudian lanjut Aku mau goreng Ini nya ya Aku tuh pake Minyak dikit ya Tadi bekas Aku goreng udang Kemudian ditambah Dengan blue band ya teman-teman Nah ini Bawang merah Bawang putih aja Aku gak pake Percabean ya Karena mungkin Anak aku nanti Dikit-dikit Apa Makan Ternyata gak makan Ya teman-teman Nah ini Mie nya tuh Aku cuman Masak satu Bungkus aja Nah ini Aku Abis aku rebus ya Teman-teman Tadi Kemudian langsung Aku campur aja Di Tumisan bawang merah Bawang putih tadi Lalu nanti Bumbu-bumbunya Aku campur aja Semua disini ya Teman-teman Kayak kecap Saos Terus kemudian Minyaknya Sama Kayak Bubuknya itu Teman-teman Kalau bawang gorengnya Nanti aku campur Pas udah matang Nah ini Aku udah campur Kalau kalian Masak apa nih Teman-teman Kalau menurut kalian Ini masakannya Kurang menyehatkan Mohon maaf ya Teman-teman Jangan ditiru ya Karena aku tuh Kayak kehabisan ide ya Mau masak apa Karena stoknya tuh Kayak Ada gak ada ya Aku tuh lagi stok Cuman Hewani aja ya Kayak Daging Ikan dan udang Kalau sayur-sayuran tuh Aku lagi belum stok ya Teman-teman Nah ini Udah selesai aja Aku masaknya Nih aku Taruh disini ya Teman-teman Di piringnya Nanti aku makan Siangnya Bareng paksu Kebetulan Anak aku juga Lagi tidur ya Jadi gak mengganggu Dan tidak terlihat Di kamera Terima kasih ya Sudah nonton video aku Dari awal Sampai menit Kesegini ya Kesepuluh menit Terima kasih banyak Mudah-mudahan Mau dilanjut Sampai akhir Dan semoga Ada manfaatnya Menghibur Dan yang negatifnya Gak usah ditiru-tiru ya Teman-teman Nah ini Untuk bawang gorengnya Aku langsung taburin aja Di atas minyak Teman-teman ya Nanti Aku udangnya Aku taruh di Aku tata semua Di eminya ya Teman-teman Aku selimuti ya Jadi tertutup Minya teman-teman Dan lalu Aku taburilah juga Dengan Parsley Nah Mohon maaf juga ya Kalau misalkan Selama di video itu Ada perilaku Atau perkataan aku Yang kurang sopan ya Teman-teman Karena aku cuman Manusia biasa aja Nah ini tuh Menurut aku ya Teman-teman Dan menurut Pak So Itu ini tuh Cukup enak ya Teman-teman ya Dan cukup Bisa dinikmati Buat makan siang Dan aku tuh Makannya juga Pake nasi Karena aku tuh Indonesia banget ya Teman-teman Ini kalau misalkan Mau dipakai Saos lagi Juga bisa Saos sambal Untuk cocolan Terus kemudian Pake Apa lagi ya Pake Yang buat Burger itu loh Teman-teman Mayonnaise Itu juga enak ya Buat cocolan Nah ini aku taburi Parsley Nah ini Enak banget loh Teman-teman Untuk Masakan aku kemarin Sampai Suami aku bilang Enak Untuk udangnya Gitu ya Tadi kan udangnya Aku kasih tepung beras Juga ya Untuk campuran tepungnya Nah ini Aku tuh sebelum makan Aku cuci-cuci dulu ya Yang ada di wastafel Biar bersih aja Biar enak gitu Teman-teman Jadi aku makannya tuh Tenang ya Sampai disini dulu ya Untuk video ya Teman-teman Semoga gak bosan ya Untuk videonya Dan semoga kalian Berbahagia selalu Dan harapan-harapannya Juga terkabulkan ya Teman-teman Buat kalian Pejuang garis 2 Teman-teman aku Buat yang nonton ini juga Semoga diberi kesabaran ya Teman-teman Terus kemudian Selalu positive thinking Karena Yang terbaik Menurut Allah itu Allah yang tahu ya Teman-teman ya Karena kan kita Cuman maunya tuh Pengen punya anak gitu ya Tapi kan yang terbaik Buat diri kita itu Cuman Allah Jadi kita Bersabar aja Tetap berusaha Tetap ikhtiar Tetap berdoa Insya Allah Kalau memang Sudah waktunya Pasti akan dikasih ya Teman-teman Pokoknya Tetap Apa ya Tetap Tetap apa ya Tetap romantis aja Sama pasangan kita Ya tetap Jalani Tetap nikmati Setiap detiknya Teman-teman ya Oke Pokoknya Tetap semangat Tetap ceria Dan Tetap Tetap semangat aja Tetap happy-happy aja Teman-teman Dan Semoga terkabul Impiannya ya Nah impian aku tuh Aku pengen banget Banyak sih impian aku ya Teman-teman Doain aku juga ya Semoga impianku juga terkabul Dan ini Aku sudah selesai Cuci piringnya Nah ini aku juga bingung ya Mau ngomong apa lagi Makanya Bulet-bulet aja Ngomonganku Karena Masih ada waktu Sekitar 1 menit lagi Nah ini aku cuci tangan Jadi Aku gak Terlalu cuci singnya ya Karena aku kan Masih Aku taruh wajan tadi ya Aku taruh situ Nanti aku cuci singnya Setelah Wajannya aku cuci ya Teman-teman Nah ini aku lap tipis-tipis Kompor Dan sekitarnya Baru Aku buang ke sampah Nah ini Pak Su udah gak sabar Buat makan Jadi dia tuh Udah ngambil duluan Nasinya Setelah itu Baru aku yang ngambil ya Teman-teman Oke nih Meja makannya Sudah berubah Posisi seperti ini Oke Sampai disini dulu ya Teman-teman Terima kasih sekali lagi Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di next video ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.